Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum ya, dulur-dulur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua Salah-salah keadaan yang sehat Dan tentunya baik-baik aja ya teman-teman ya Jadi di video kali ini ya teman-teman ya Saya mau ini teman-teman ya Jadi ini motor R15 ya Ini motor R15 ya Jadi ini keadaannya rusak ya teman-teman ya Mati Gak bisa nyala Gak bisa nyalanya kenapa Nanti Saya akan kasih tau Tapi ya intinya di video kali ini saya mau Membuat tutorial bagaimana melakukan pengecekan Ketika ya Ketika motor khususnya Yamaha R15 Matinya seperti ini Jadi ini ya teman-teman ya Langsung aja Ini kalau dikontak kayak gini Nah Untuk panel kelistrikannya Nah itu terlihat normal Dalam arti yang terlihat normal Tidak ada Kode-kode error Yang di LCD Atau di Sini Biasanya kalau ada error terjadi Itu disini ada muncul kode ya teman-teman ya Nah ini enggak Jadi Kode-kode yang ada di dashboard itu normal Jadi normal Nah Tapi ketika di stutter kayak gini Ini sudah netral ya Sudah netral Saya stutter Nah Dia enggak bisa ya teman-teman ya Enggak nyala Nah Kalau teman-teman menemui motor seperti ini ya Motor keadaannya seperti ini Enggak nyala kayak gitu Teman-teman Jangan langsung apa ya Parno Parno itu apa ya Takut Wah ini pasti parah Wah ini gini 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 Enggak Jangan gitu dulu Karena Biasanya Kalau teman-teman udah kayak gitu Nah itu biasanya Kalau teman-teman apa ya Ke Bengkel Resmi atau apa tuh Takutnya Nah takutnya itu Banyak opnum-opnum yang Memanfaatkan keadaan seperti ini ya teman-teman Jadi Asal wah ganti ini ganti ini ganti ini Padahal kerusakannya enggak di situ Nah disini saya akan membagikan tips Gimana caranya melakukan pengecekan ya Oke Sebentar Oke teman-teman Jadi Saya mau menerangkan singkat dulu Tentang teknisnya di motor Yamaha R15 Secara umum ya Secara umum di motor yang sudah Sudah menggunakan sistem injeksi ya Sarumnya seperti ini ya teman-teman ya Ketika kontak di on-kan Maka Tegangan dari aki Atau dari baterai ini Dia akan meng-supply Meng-supply tegangan Sehingga mengaktifkan ini ya teman-teman ya Di belakang sini Untuk Yamaha R15 Di belakang sini Echo-nya di belakang Jadi Ketika tegangan masuk ke dalam echo Maka Sistem Kalau echo-nya normal Kalau echo-nya normal Maka sistem akan bekerja dengan normal Echo ini adalah otak Otak dari Ini ya Otak dari Motor itu sendiri Atau kendaraan itu sendiri ya teman-teman ya Jadi kalau echo-nya normal Nah seperti tadi itu Nggak ada kode keeroran Nggak ada Kemudian Semua yang meng-supply tegangan dari echo Dari mulai Kelistrikan Pengapian Kemudian Kapan Terjadi pengapian Nah itu nanti dikelola Apa Diatur di echo Seperti itu ya teman-teman ya Buat teman-teman yang misalnya Sudah Pro Sudah pro Sudah expert Atau sudah memang Pekerjaannya di bidang otomotif Ya Apa ya Ya mungkin videonya bisa dilewatin aja lah Begitulah Ini Saya baru bagi tips sederhana aja Intinya Pokok-pokok intinya aja Supaya Teman-teman yang Misalnya yang awam gitu Itu nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu awam juga gitu Mengenai motor Oke Setelah echo Mendapatkan tegangan Echo-nya bekerja Echo-nya normal Maka dia akan mengatur semuanya Teman-teman Sebab itu Sistem bahan bakarnya Kemudian Nanti pengapiannya Lampunya Mungkin Biasanya kalau lampu yang ahli Itu seperti itu Oke Jadi yang pertama Dipastikan dulu Nah itu adalah Bagaimana sih sistem Motor injeks itu bekerja Jadi Tadi kan teman-teman sudah bisa lihat Kalau motor ini itu Ketika di kontak nyala Kontak on Di panel Di dashboardnya itu Tidak ada Muncul Tanda error Atau kode-kode error Ya teman-teman Nah Maka Asumsi saya Jadi Tidak ada Apa ya Sesuatu yang error Yang terjadi Pada Echo-nya Jadi mungkin Kenapa motor ini Nggak nyala Itu Menurut saya Ada tiga penyebab Satu mungkin Echo-nya yang rusak Kemudian Mungkin Bahan bakarnya Yang nggak ada Atau kosong Atau nggak tersupply Ke injektor Atau pompa bahan bakar Karena apa Motor injeksi itu Dia menggunakan pompa bahan bakar Beda dengan motor yang Menggunakan kaburator Dia menggunakan sistem vakum Atau sistem Ini ya teman-teman ya Bekerja sendirilah Tanpa adanya pompa Dia itu bisa Bekerja sendiri Dengan syarat Tengki bahan bakar Itu ada di atas Karburatornya Jadi cuma seperti itu Beda dengan Beda dengan injeksi Injeksi dia membutuhkan Supply Atau membutuhkan pompa Nah Ketika tadi saya Conta on Biasanya Normalnya itu Untuk motor injeksi Dia akan Mengeluarkan suara Pompanya Kayak seng Seperti itu Nah Tadi nggak ada Nah Jadi asumsi saya Asumsi saya Untuk motor Yamaha A15 ini Ya teman-teman ya Asumsi saya Itu Pompanya Tidak bekerja Nah Dalam artian Pompanya nggak bekerja Itu Bisa ada tiga Karena yang mengatur Jalannya pompa ini Itu dari ecu Nah makanya tadi Saya bilang Econnya rusak Jadi karena pompanya Jadi Untuk kasus Dari motor ini Itu adalah Pompanya tidak Bekerja Yang lainnya normal Cuma pompanya nggak bekerja Jadi injektor Tidak mendapatkan Supply bahan bakar Seperti itu ya teman-teman Nah Nanti kita akan cek Pertama di kabel Pengabelan yang dari ecu Menuju ke Ini ya Ke Pompah bahan bakarnya Kemudian kita Cek ecu Kemudian kita juga cek Apa ya Nah intinya kita cek Bagian-bagian yang Menuju ke Pompah bahan bakar Apakah nanti ada Tegangannya atau tidak Nah Ketika sudah ketemu nanti Nah Baru kita bisa Melakukan penanganan lanjut Biasanya Teman-teman ya Kalau Teman-teman langsung Asal main Dalam artian main Waduh Ini takut Seperti apa Seperti apa Rusaknya parah Terus teman-teman Bawa ke bengkel Yang mereka itu Suka mempermainkan Gitu ya Biasanya mereka akan Langsung mematok Harga yang sangat tinggi Untuk kasus seperti ini ya Teman-teman Biasanya mereka akan langsung Matok Wah ini Ganti ini Ganti ecu Atau ganti Pompah bahan bakar Kayak gitu lah teman-teman Oke Langsung aja saya jelaskan Gimana sederhananya kita mengecek Oke lanjut teman-teman Oke teman-teman Jadi ini ecunya ya Ini ecu Nah Untuk saya pribadi Untuk ecu ini Saya beransumsi Ecunya normal Karena apa Karena tidak ada Tanda kerusakan Atau tanda-tanda error Yang ada di dashboard Saya beransumsi Seperti itu aja Nah Karena apa Kalau misalnya Saya asumsinya Ecunya rusak Maka semuanya Harusnya mati total Dan kemudian juga Untuk penggantiannya Sangat mahal Untuk ecu Nah Sekarang saya mau cek Jadi ketika di kontak on Apakah tegangan 12V itu Keluar Dari ecu Menuju ke Pompa bahan bakar Nah Kita cek dulu Gimana cara ngeceknya Kita butuh alat bantu Alat bantunya ya Bisa sederhana Bisa ini Ini multitester Ya teman-teman ya Multitester Bisa juga teman-teman Pakai Lampu 12V Kayak gini Pokoknya 12V lah DC 12V lah teman-teman Karena Tegangan yang keluar Untuk Pemba bahan bakar itu 12V Maka Teman-teman bisa pakai Lampu kayak gini Lampu apa aja yang penting 12V DC Seperti itu Nah Buat teman-teman Untuk Tegangan positif Dari Apa ya Dari Echu Menuju ke pompa bahan bakar Itu adalah Kabel Untuk Yamaha R15 ya teman-teman Kabel yang Merah strip putih ya teman-teman Teman-teman bisa cari Merah strip putih Nah ini Merah strip putih ini Nah Caranya seperti apa Untuk mengecek Teman-teman membutuhkan ini Nah ini Jarum Nah ini cara sederhana saya Untuk mengecek seperti apa ya Seperti ini teman-teman Jarum Teman-teman bisa tusukkan Di dalam Asumsikan saja Tusukkan teman-teman Seperti ini ya Itu tertancap Dan apa ya Tersentuh Tembaga atau kabel Yang ada di dalam Sininya Di dalam Nah seperti ini ya Jadi teman-teman Tidak perlu Membuka Kabelnya Seperti itu Nah untuk multitesternya Seperti ini Nah untuk multitesternya Seperti ini ya Bisa dilihat ini normal Normal ya Nah Untuk proof yang Satu ini Teman-teman bisa Taruh di ground Seperti ini aja Nah sudah tempel ya Di ground ya Tempel ya Sekarang Nanti kita tempelkan Ini disini Dan kita nyalakan kontak Ketika disini Menunjukkan 12V Atau ada tegangannya Maka dipastikan bahwa Echu nya ini normal Gitu ya Seperti ini Nah ini sudah saya kontak on Kita tempelkan disini Ada tegangan 12V Berarti menunjukkan bahwa Echu ini normal ya teman-teman Echu nya normal Jadi untuk tegangan positifnya Itu keluar dari Dari sini Dari Echu Jadi Echu nya ini normal Tidak ada foul Atau tidak terjadi Apa ya Kerusakan pada Echu Nah sekarang kita pindah Oh Saya praktekan dulu ya Untuk yang Misalnya teman-teman Tidak punya multitester ya Misalnya teman-teman Tidak punya multitester Teman-teman bisa gunakan lampu tadi ya Lampu seperti ini Nah ini lampu Wah Lepas Jerapnya lepas Bentar kita Nah Ini lampu Untuk lampu ini yang positif Yang ada stripnya seperti ini Teman-teman bisa seperti ini aja Nah Negatif taruh di ground Jangan lupa dinyalakan dulu kontaknya Seperti ini Negatif taruh di ground Nah Nanti akan nyala Nah Berarti Kalau teman-teman Tidak punya multitester pun Teman-teman bisa Bisa ngecek Dengan menggunakan lampu aja Seperti ini Oke ya teman-teman ya Sekarang Nah Kita bisa Cek Di bagian Tankingnya Nah Kita Alih ke bagian tanking Nah Di bagian tanking Yama R15 itu Ada 3 soket ya teman-teman Satu soket ini Ini soket Nah ini soket Untuk tegangan tadi Untuk tegangan yang masuk ke pompa Kemudian ini Ini soket Untuk sensor Level bahan bakar Nah Kalau sensor ini lepas Atau terjadi error pada sensor ini Di dashboard Atau di speedometer Itu Bahannya kedip-kedip Nah Karena tadi Kedip-kedip Otomatis sensor yang ini normal Seperti itu ya Langsung aja pada Intinya Dan disini Di belakang sini Ada Selang untuk Bahan bakarnya Nah Kita akan cek Untuk yang tegangan Yang Disini Apakah tegangan Disini ada Atau tidak Nah Sekarang kita akan Coba ya teman-teman Kita coba lagi Tadi kabel Yang warna Ini ya Yang warna Merah Strip putih Nah Kita udah Tancap Seperti itu Sekarang kita cek lagi Menggunakan Multitester Di mana ya Ini saya tancapkan Testernya Bentar Kita cari tempat Untuk menancapkan Dulu Oke ya Oke ya Sudah tertancap Sekarang kita Nyalakan Kita on Kalau nanti Disini muncul 12 volt Maka Dapat dipastikan Kabelnya Tidak masalah Bentar Oke ini Benar Bentar Kita coba Oh Ternyata belum Tadi kita Aduh Tadi gak nancep Teman-teman Kita tancap dulu Yang benar Nah ini Apakah muncul 12 volt Nah Muncul 12 volt Itu tandanya Bahwa Kabel Atau pengkabelan Dari echo Menuju ke sini Itu normal Tidak terjadi Masalah Nah Teman-teman juga bisa Mengeceknya Menggunakan lampu Seperti tadi ya Seperti ini Nah Yang positif Taruh disini Yang ini taruh di ground Aja Tapi disini mana Groundnya ya Nah ini Ini Taruh disini Ini ground Nah Nah nyala ya Nah nyala Bentar Biar kelihatan Biar kelihatan Biar kelihatan Nah nyala Nah Oke Jadi bisa dipastikan Bahwa Echu Dan pengkabelan Itu normal Teman-teman Lantas kenapa Pompa bahan bakarnya Ini masih Tidak bekerja Nah Jadi Dapat disimpulkan Teman-teman Bahwa kerusakan Di motor Yamaha 15 ini Terdapat pada Pompa bahan bakarnya Ya teman-teman Nah untuk Nah untuk Pempa bahan bakar Sendiri Nah di dalamnya itu Nanti ada beberapa bagian Ada IC nya Ada pompanya Ada rotak Maksudnya ada Pempa rotak Dan ada Pelampung Nah Biasanya Kalau teman-teman Menda Apa ya Naruh motor yang di bengkel Ataupun bengkel resmi Itu mereka akan langsung bilang Ganti satu set Seperti itu Dan ganti satu set itu Mahal teman-teman Nanti Di video selanjutnya Kita akan mencoba Memperbaiki pompanya ini Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Menemani saya Ini ya Mengecek Bagian kerusakan Di motor ini ya Teman-teman ya Semoga Waktu teman-teman berat Semoga Video ini berat Ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bye teman-teman Terima kasih telah menonton